Intro Anda ceritakan kejadian nyata bukan dongeng bukan Ini yang cerita Abu Yasid Muhammad dari abahnya Syed Alawi Ketika Syed Alawi ziarah ke Madinah dari Mekah ke Madinah Beliau tinggal di apartemen Apartemen disana ya biasanya satu lantai itu dua apartemen Kanan kiri ini tangga di depan di tengah Ini apartemen, ini apartemen Syed Alawi disini ini ada orang yang sewa Karena sewa satu bulan untuk siara Tengah malam, jam buah malam Syed Alawi bangun mau tahajud malam Begitu beliau utuh tiba-tiba terdengar di depan tangga Ada suara orang berantem Wah lah, gue malah ngajar, buka Udah Syed Alawi bilang, ini apa ribut-ribut jam 2 malam ribut Tidak mikir tetangga Dibukalah pintu apartemennya Tiba-tiba di depan tangga Syed Alawi melihat ada bapak-bapak tua Kakek-kakek digebukin sama anak muda pakai sendal Bapak Melihat kejaran itu Syed Alawi datang Hehehe, jangan kesian orang tua Tidak tahu ini anak muda siapa Kakek-kakek ini siapa, gak ngerti Syed Alawi Ataunya dua orang Yang satu sepuh tua digebukin sama anak muda Maka yang muda dirangkul di peluk Jangan kesian ini orang tua Apa kata si orang tua Manggilnya, Ya Sheikh Ya Sheikh Biarkan Lepas-lepas Biar dia puas mukulin saya pakai sendal Kenapa? Dolim ini Enggak Enggak Dolim Saya yang Dolim Maksudnya Nah Ngelihat si orang tua Dialog dengan Syed Alawi Si anak muda masuk ke apartemennya Dikunci, klik Diduduklah Syed Alawi Ada apa sih? Anda ini siapa? Anak muda itu siapa? Apa kata Bapak tua? Itu anak saya Innalillah Itu anak Iya Kok bisa begitu? Ini adalah balasan dari Allah SWT Maksudnya Dulu Saya punya Bapak Saya masih muda Seusia dia Saya pernah Saya pernah Pukulin saya punya Bapak Dengan sandal Tengah malam Dan ini balasannya Saya ingin Tembus dosa saya itu Makanya Tolong Biarkan dia Sampai puas Sampai Allah Bersihkan dosa saya Terhadap orang tua Dia Si Bapak tua Dulu masih muda Dia gebukin Bapaknya Dengan sendal Tengah malam Dibalas oleh Allah SWT Sampai jumpa